Ini di teman saya ada Toyota Hi-S nih, Hi-S komputer ya, untuk Hi-S ini headlamp masih multi-reflector di sini, sama evoclamp juga sama, masih multi-reflector, ini warnanya silver ya, ini senenya belum di cat suara bodi, masih warna dasar, velgnya masih kalahin ditutup doff, tapi 15 inci ini banyak nih, 195R15, handle-nya model cungkil, belum di cat juga ya, ini masih full plastik, di sini juga masih full plastik, cuma kerennya dia tetap dapat power window, auto cuma di sisi driver, ini auto-nya up dan auto-down juga, ada window lock, power door lock, ini cup holder, door pocket, dan speaker kecil ya, door pocketnya, itu ada masih warna plastik, dan hebatnya lagi dia punya etik-etik dan etik mirror nih, tapi nggak auto-folding ya, di sini, CC AC, ini headlamp leveling, dan ini yang manual nih, Hi-S nya nih, dia tetap buat serumpuk kakak depan, tanky bensin, ini mesin di kolong sini ya, ini mesinnya 2KD nih, FTP, 2005cc turbo, cuma tenaganya tuh 12 PS, torsnya yang 260 meter, torsnya tuh setara sama ini ya, setara sama Innova Dismatic, Twitter nih tambahan ya, ini tetap ada hang grip di sini, cuma di sini nggak ada hang grip nih, yuk kita nyalakan bentar yuk, ini suara mesinnya, ini yang kita dengarkan, ini mesin dieselnya kayak gini nih, kira-kira nih, nah, untuk kunci kayak gini, kunci tadalannya masih besi, jadi dia belum immobilizer, di sini ada ODO, coba nyalakan lagi, ada ODO, trip A, trip B, balik lagi ke ODO, ada pengaturan jam, di sini pengaturan jam, ini outside temperature, karena dia DDM sampai 180 ya, DDM, bisa keluar headlamp, terintegrasi dengan fog lamp, tapi yang belum auto ya, auto kuiper sudah intermittent, tapi belum bisa diatur interval waktunya, dan ini setirnya nih, 4 pelang, safety 2 airbag ya, pengaturan setir, tilt, tapi belum telescopic, ini KCAC di sini, dan ini manualnya enak ya, kayak Gramax nih, 5 speed, head unit ini nggak standar ya, ini aftermarket, Pioneer, kodenya tuh, AV-H195 DVD, dan kerennya lagi, dia AC-nya analog, tapi pengaturan semuanya lengkap banget ya, sampai front debugger, dan dia juga punya rear debugger, ini AC belakang, boleh menyalakan, matikan lampu di sini, pengaturan AC belakang, ada passback, socket lighter, power outlet ya, lebih tepatnya, laci penyimpanan, hazard, ini adalah 2 buah cup holder di sini, ini dummy ya, airbag sisi penumpang depan, laci standar ya, ini, koreksi USB di sini nih, di dummy ya, ini kalau di JDM tuh ya, ada power outlet yang bentuknya PP2, ada AC penyimpanan juga, ini bisa bertiga nih, kalau di Indonesia, karena JDM tuh masih, di sini nggak bisa ya, di IJR cuma amres doang, tetap dapat si B2 titik ya di sini ya, papriknya nih, mengingatkan sama Datsun nih, tuh, yang tarik biasa, seatbeltnya model fix, ya, ini model fix, hand grip model fix, sun visor di sisi penumpang depan, polos, nggak ada kacanya, di sisi driver juga polos, ya, 3 laci penyimpanan, tetap ada card holder, ada lampu baca, sepeng tengah, day night view, airbag sisi penumpangnya tadi ya, kisah C, ini layout dari door trimnya, belakangnya yuk bentar yuk, ini tinggi banget ya, grow clearance-nya, mesinnya, ini card depan nih, cuma ini ya, cuma ada minyak rem, air wiper sama ini ya, radiator, belum dicat ya, ya, masih warna dasar, sampai cardnya juga sama, dan ini, dia juga udah safety-nya, lengkap ya, ABS dan EBD, ini tanki bensin, nah ini kalau mau ke belakang nih, yuk kita bawa pokoknya yuk, nah, kalau di baris kedua, legalah Hi-S mah, nih, ini posisinya tier saya tadi, ini luga banget, jauh banget, dia nggak ada CB pocket, dia ada kedua sisinya, dan ini nih, buat ini nih, armrest, atau nggak, buat tempat duduk penumpang, ini layout dari dashboard-nya nih, yang Hi-S commuter manual, nah, yang dia tetap ada speaker nih, ini yang kisah saya belakang, yang double lower nih, banyak banget, 3 speed sampai belakang nih, banyak banget, di sini, ada tetap ada laci penyimpanan, cup holder, cuman di sini nggak bisa reclining ya, maksudnya nggak bisa sliding, paling cuma reclining aja nih, tuh, rebahin, ini buat, ini ya, buat, mempercayai kaca, yuk ke baris ketiga, ini kalau gue tinggi, cuman, kalau saya tinggi gini, jalan gini, masih ngepas ya, karena saya tinggi nih, orangnya, kita ke baris ketiga, masih lumayan kok, nih, masih lega, si babaknya, model jaringnya, tiga-tiganya, ini ada cup holder nih, di sini, ini hand grip, di sini, di sini ada, laci penyimpanan yang sampai belakang loh, tapi nggak ada hand grip di sini ya, cuman di sini aja, nggak ada di pilar, di sini, lorong ya, jadi 16 orang nih, sama supir, ke baris keempat, sama nih, nah, nah nih tepatnya nih, agak ngepas ya, kalau di baris keempat, tetap sama ya, jadi tetap ada akumulasi yang sama, ada cup holder juga, ini hand grip, ke paling belakang, nih, jadi ini, 4 orang ya, nih, 4 orang, depan 3, depan 3, di situ juga 3, jadi totalnya nih, 16 kursi ya, sama diver, cuman di diver, headrestnya masih fix, kalau yang di belakang, sudah adjustable, dan tetap ada key CAC ya, nih, sampai belakang, nih, banyak banget, ada lampu baca, ini kalau di paling belakang, lega lah, nih, disini, sebelahnya semuanya 2 titik ya, nggak ada yang 3 titik, nih, ada speaker lagi, sini nih, ini banyak banget, ini cup holder nih, banyak banget, nah, ke belakang yuk, rem belakang masih teromol, dan ini desain belakangnya nih, IS komuter, dia tetap lengkap dengan rear wiper, rear defogger, disini, kamera muncul tambahan yang bukan asli, ini juga emblem sticker ya, bukan timbul, cuman ini logo masih standar ya, nah, buka belakang, nih, kecil banget nih bagasi ini, tuh, dia kalau kita mau, mengakomodir bagasi ini, mesti dilepet nih, tapi bisa dilepet 50-50 ya, belum ada sensor parkir, nah, oke, itu aja sih video dari saya, tentang IS komuter, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video sebelah berikutnya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya,